KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA KKB melihat sebuah mobil berada di pinggir jalan dalam keadaan terbakar dan sopirnya dalam keadaan tersungkur di dalam mobil serta mendengar bunyi tembakan. Bayu menuturkan atas laporan tersebut aparat gabungan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara kemudian membawa jenazah sopir tersebut ke RSUD Paniai untuk dilakukan otopsi. Hingga kini jenazah disemayamkan di Masjid Turul Hijrah Paniai. Setelah KKB melakukan penembakan terhadap sopir angkutan tersebut kemudian mobil dibakar sehingga mengakibatkan korban mengalami luka bakar dan pada saat tim kami dari Satgas Operasi Damai Kartens melakukan olah TKP kondisi jenazah sudah habis terbakar. Kami dari Satgas Operasi Damai Kartens akan melakukan penegakan hukum, pengejaran, dan menangkap para pelakunya Jenazah rencananya diterbangkan ke tim IKA dan selanjutnya akan diterbangkan ke rumah duka di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Rabu 12 Juni besok. Tim kantor berita antara mewartakan. Denkan untuk berita señal? Terima kasih telah menonton